Apakah terjadi sesuatu pada Ning Miu? Ning Suran dan Ning Ziksu saling berpandangan, berpikir bahwa segala sesuatunya menjadi serius. Jangan beritahu Ning Suan dan ibunya tentang hal ini. Mari kita kirim seseorang untuk menyelamatkan Ning Miu terlebih dahulu. Kita akan berurusan dengan keluarga Zuokyu tentang tambang batu giok nanti. Kata Tuan dari keluarga Ning dengan suara rendah. Tuan, Tuan, mata pria kekar yang berbicara tadi berkedip, dan sedikit rasa bersalah muncul di wajahnya. Kami bertemu Ning Suan saat memasuki rumah besar, dan dia sudah tahu tentang ini. Kalian benar-benar tidak bisa menahan kata-kata kalian. Kirim seseorang untuk membawa Ning Suan ke sini segera. Tuan dari keluarga Ning berteriak dengan marah. Jika saja dia anak berusia lima tahun lainnya, mereka pasti tahu. Tapi Ning Ki berbeda. Tuan keluarga Ning tahu bahwa pikiran Ning Ki sudah sangat dewasa dan tidak bisa diperlakukan seperti anak biasa. Terlebih lagi, Ning Ki sekarang adalah seorang ahli bela diri di alam tubuh fisik tingkat ke-10. Jika dia tahu tentang ini, akan berbahaya baginya untuk menyelinap ke kota Green Summit. Sekalipun tingkat kultifasi bela diri seseorang tinggi, tingkat kultifasi hanyalah sebagian dari faktor dalam pertarungan sesungguhnya. Faktor yang sebenarnya adalah pengalaman. Tuan dari keluarga Ning tidak optimis terhadap Ning Ki. Ning Ziksu segera meninggalkan aula depan. Tak lama kemudian, dia kembali ke aula depan sendirian dengan wajah serius. Seseorang melihat Ning Suan keluar. Kirim seseorang untuk segera mengejarnya. Jangan biarkan dia pergi ke Green Summit Town. Tuan dari keluarga Ning membuat keputusan yang cepat. Aku akan mengejarnya. Ning Ziksu menganggup dan berbalik untuk pergi. Ayah, kami tidak pernah salah paham dengan keluarga Zuokyu. Bahkan jika ada beberapa konflik dalam bisnis, kami telah menyelesaikannya. Kami tidak akan membiarkan mereka tiba-tiba menyerang tambang Giyok kami. Mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan Sekte Tujuh Pedang? Ning Suan tiba-tiba berkata. Tuan keluarga Ning melambaikan tangannya untuk membubarkan orang-orang lainnya. Kemudian dia berkata dengan wajah serius, sejak Ning Suan melukai Sangguan Nong, seorang murid dari Sekte Tujuh Pedang, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Kali ini, mungkin mereka sedang menguji kita. Jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, saya khawatir mereka akan menggunakan segala macam koneksi untuk memaksa kita ke jalan buntu. Bahkan jika kita mengirim seseorang ke Istana Ungu Murni, karena Sekte Tujuh Pedang belum benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir Istana Ungu Murni tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Di luar kota Yanshing, Ning Ki berlari jauh lebih cepat daripada seekor kuda hanya dengan kakinya. Dia mungkin satu-satunya seniman bela diri di dunia yang telah mencapai tingkat ke-20 alam tubuh fisik. Dengan kekuatan 20 ribu jin, ia dapat menempuh jarak lebih dari 10 meter dengan setiap tendangan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sosok Ning Ki seperti gumpalan asap hijau. Kepala keluarga Ning khawatir dia tidak memiliki cukup pengalaman dalam bertarung dan akan gugur di tangan orang lain ketika dia pergi ke kota Green Summit. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Ning Ki memiliki keyakinan penuh atas pengalamannya. Di tangannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melipat gandakan kekuatan 20 ribu jin. Dibandingkan dengan kecepatan Ning Ki, Ning Zisu jauh lebih lambat. Bahkan jika ia memacu kudanya dengan kecepatan penuh, ia masih akan membutuhkan waktu setidaknya 4 jam untuk mencapai kota Green Summit. Sedangkan Ning Ki, ia dapat menempuh jarak 200 mil dalam waktu setengah jam. Ia setidaknya 4 kali lebih cepat dari Ning Zisu. Satu jam kemudian, Ning Ki akhirnya tiba di kota Green Summit. Tambang Giyok keluarga Ning berada di puncak gunung di kota Green Summit. Dia bisa melihatnya sekilas begitu dia memasuki kota. Cek-cek, siapa sangka keluarga Ziuo Kiu dari kota Tausa benar-benar akan menghancurkan tambang Giyok keluarga Ning? Ia, kali ini keluarga Ning lengah dan kehilangan tambang Giyok sebelum mereka sempat bereaksi. Ku dengar ratusan penambang ditahan oleh keluarga Ziuo Kiu. Ku rasa mereka harus memakan semangkuk nasi keluarga Ziuo Kiu di masa depan. Aneh sekali, keluarga Ziuo Kiu dan keluarga Ning tidak pernah punya permusuhan. Kenapa mereka tiba-tiba melakukan ini kali ini? Ku dengar pengurus tambang Giyok terbesar adalah saudara ipar kepala keluarga Ning. Dia langsung dibunuh oleh seniman bela diri keluarga Ziuo Kiu. Ada banyak orang yang sedang mengobrol di kota Green Summit. Saat Ning Ki berjalan menuju puncak gunung, dia mendengar banyak gosip. Pengurus terbesar tambang Giyok dibunuh secara langsung. Ekspresi Ning Ki menjadi agak aneh. Dia telah bertemu dengan pengurus itu dua atau tiga kali dalam satu atau dua tahun terakhir. Karena identitasnya sebagai saudara ipar kepala keluarga Ning dan fakta bahwa dia mengendalikan tambang Batu Giyok, posisinya di keluarga Ning tidaklah rendah. Tidak lama kemudian, Ning Ki tiba di kaki gunung. Di kejauhan, masih banyak orang malas yang berdiri dan menunjuk ke arahnya. Namun, orang-orang malas ini tidak berani mendekat karena ada sekelompok orang dengan ekspresi tegas berdiri di kaki gunung. Nak, jangan pergi ke sana. Kamu dari keluarga siapa? Seseorang melihat Ning Ki berjalan menuju kaki gunung dan bergegas maju untuk menghentikannya. Ning Ki tersenyum dan berencana untuk berkeliling. Pada akhirnya, orang itu menolak untuk membiarkan Ning Ki mendekati kaki gunung. Nak, mengapa kau tidak mendengarkanku? Cepatlah kembali. Apa yang kau lakukan di sini? Setelah berkata demikian, dia bahkan mengulurkan tangan untuk meraih Ning Ki. Melihat ini, Ning Ki tersenyum tipis dan berkata, saya adalah murid keluarga Ning. Saat ini, ayah saya ada di gunung dan saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, jadi saya ingin pergi melihatnya. Hei, kenapa kamu berbicara seperti orang dewasa? Orang itu tertegun, tetapi kemudian dia bereaksi, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Seorang murid keluarga Ning. Ayo, ayo sekarang juga. Orang tua, enyahlah dari hadapanku. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di telinga lelaki tua yang menghalangi Ning Ki. Orang tua itu sedikit terkejut, lalu buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa sekelompok orang di kaki gunung telah mengelilinginya. Orang tua kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pihak lainnya berteriak dengan dingin. Iya, lelaki tua itu mendesah dalam hati dan berdiri di samping. Keluarga Zuokiu adalah keluarga besar di kota Tausa. Beraninya dia melawan mereka. Dia hanya bisa berpikir bahwa anak di depannya ini tidak beruntung. Namun, dia yakin bahwa pihak lain tidak akan bertindak terlalu jauh dengan seorang anak berusia lima tahun. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menghela nafas lega. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa ayahmu ada di gunung? Orang yang berbicara itu memiliki bekas luka di wajahnya, dan terlihat sangat garang. Saat ini, dia menatap Ning Ki sambil tersenyum tipis. Iya. Ning Ki mengangguk sedikit. Ayahmu seorang penambang. Pihak lainnya bertanya lagi. Ayah saya, Ning Niu, saya dengar dia terluka. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Oh, jadi kamu adalah anak dari lelaki pemarah itu. Hahaha, kamu datang di waktu yang tepat. Ayahmu memang ada di gunung. Ikutlah denganku. Sekilas terlihat keterkejutan di mata pihak lainnya, lalu dia berkata sambil tersenyum. Jangan pergi, banyak orang di kota Green Summit berkata dalam hati. Sayang sekali. Mereka kecewa. Ning Ki dengan patuh mengikuti mereka menaiki gunung. Pihak lain sangat terkejut melihatnya. Mungkin saja Ning Niu telah menyinggung beberapa orang penting, jika tidak pihak lain tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Ini juga menjelaskan mengapa sekelompok orang yang melarikan diri kembali ke keluarga Ning mengatakan bahwa kaki Ning Niu patah. Hei, anak ini punya lengan dan kaki kecil, tapi dia bisa berjalan sangat cepat, dan dia tidak tampak lelah. Ketika mereka sampai di tengah gunung, beberapa orang yang sedikit terengah-engah memandang Ning Ki dengan heran. Lelaki berwajah penuh bekas luka itu menunjuk ke sebuah gudang tak jauh dari situ dan berkata sambil tersenyum, Ayahmu ada di sana, ayo. 4262 Ning Ki melihat banyak pria berotot bertelanjang dada berlutut di sekitar gudang di kejauhan. Mereka pastilah para penambang batu giok. Di belakang mereka, ada banyak seniman bela diri yang memegang pedang panjang. Para penambang ini tidak berani bergerak sama sekali. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Berjalan perlahan ke gudang, Ning Ki segera melihat Ning Niu tergeletak di tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil. Sepertinya seseorang baru saja menyiksanya. Semut kotor, beraninya kau menyinggung perasaanku. Di depan Ning Niu berdiri seorang gadis muda yang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia cantik tetapi matanya dipenuhi kebencian, membuatnya tampak muram. Di samping gadis muda itu berdiri beberapa prajurit dengan senyum di wajah mereka. Kultivasi mereka lebih tinggi daripada knife scar dan ki serta darah mereka setidaknya berada di tingkat ke-6 alam tubuh fisik. Nona pertama, saya rasa kita harus membunuhnya saja. Semut seperti ini tidak pantas menerima siksaan pribadi Nona pertama. Seorang prajurit tersenyum mengjilat. Mata Ningki bergerak dan melihat sebuah pedang kecil di tangan gadis itu. Ini berarti bahwa Ning Niu telah disiksa oleh gadis ini hingga meninggalkan begitu banyak luka di tubuhnya. Pertama, Nona, jika Anda masih belum merasa puas, putra orang ini ada di sini. Knife scar berjalan di belakang Ningki bersama bawahannya dan tersenyum manis pada gadis itu. Baru pada saat itulah orang-orang di dalam gudang menyadari bahwa ada sosok pendek di luar gudang. Pandangan mereka semua tertuju pada Ningki. Anak ini adalah putra orang ini. Ekspresi semua orang menjadi aneh dan senyum tipis muncul di mata mereka. Mereka tidak menyangka seorang anak seusia ini akan datang ke rumah mereka. Ning Niu awalnya dalam keadaan koma, tetapi dia sepertinya mendengar sesuatu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Tak lama kemudian, dia melihat sosok yang dikenalnya. Suan, Suaner. Cepatlah pergi. Ning Niu bersemangat. Dia mencengkeram tanah dengan kedua tangan dan merangkak ke arah Ning Suan. Sayangnya, pergelangan kakinya diinjak oleh seorang prajurit sebelum dia bisa merangkak jauh. Ning Niu hanya bisa menatap Ning Suan dengan penuh emosi saat air mata mengalir di matanya. Ayah, tidurlah. Ayah akan baik-baik saja setelah tidur. Ningki berkata dengan lembut. Tidur. Semua orang terkejut dan menatap Ningki dengan aneh. Mereka merasa ada yang salah dengan nada bicara Ningki. Kedengarannya ini bukan sesuatu yang akan dikatakan anak berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak tidak takut sama sekali. Scar, apakah kau berhasil menangkapnya? Wanita itu menyipitkan matanya dan menatap Ningki. Nona sulung, saya sedang menunggu di kaki gunung, dan bocah nakal ini datang sendiri. Jika Nona muda pertama tidak keberatan, aku dapat menyiksanya atas nama Nona muda pertama untuk melampiaskan amarahmu. Scar berkata sambil tersenyum menyanjung. Ayahku, apakah kesalahannya sehingga kamu tega menyiksanya seperti ini? Ningki tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu. He he, ayahmu baru saja menggunakan tangan kotornya untuk menyentuh pakaian Nona muda. Ini adalah penghujatan terbesar terhadap Nona pertama. Scar tak segan-segan menyanjung wanita itu. Ekspresi beberapa kultifator di samping wanita itu berubah beberapa kali. Mereka sangat tidak puas dengannya. Dia hanya menyentuh ujung bajunya saja, dan dia sudah melukai ayahku seperti ini. Ningki sedikit terkejut. Apakah kamu benar-benar tidak takut sama sekali? Wanita itu tiba-tiba penasaran tentang Ningki. Takut. Jangan takut nanti. Ningki tiba-tiba tersenyum lebar. Ia berbalik dan melompat. Di hadapan semua orang, ia langsung menamparkan kepala bawahan Scar ke dada mereka. Satu kepala pertelapak tangan. Apa yang sedang terjadi? Mata semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Beberapa dari mereka bahkan menggosok mata mereka. Ketika mereka menyadari bahwa pemandangan di depan mereka bukanlah ilusi, mereka semua menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Beberapa ahli di tingkat keempat alam tubuh fisik benar-benar telah langsung dibunuh oleh seorang anak kecil yang bahkan tidak mencapai pinggangnya. Ningniu yang tadinya bertahan dan tidak pingsan, ikut menampakkan ekspresi terkejut saat melihat pemandangan ini. Bunuh dia. Wanita itu bereaksi sangat cepat. Dia langsung berteriak dan cepat-cepat mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat dia menatap Ningki. Kau sedang mencari kematian. Scar segera mencabut pedang panjang di pinggangnya dan langsung menebas Ningki. Sayangnya, saat pedang panjang itu hendak jatuh di kepala Ningki, pedang itu tidak bisa lagi jatuh. Dua jari yang halus dengan lembut menjepit bilah pedang itu. Mustahil, wajah Scar menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia kemudian berteriak keras dan ingin menarik kembali pedang panjang itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia menggunakan, pedang panjang itu masih dijepit oleh jari-jari Ningki dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia ada di tingkat ke-6 alam tubuh fisik. Bagaimana mungkin dia tidak cocok untuk anak ini? Apakah anak ini manusia atau hantu? Beberapa seniman bela diri di sekitar wanita itu menampakkan ekspresi ngeri. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat kata-kata Ningki. Jangan takut, beranikah kau membunuh orang dengan mudahnya dengan kekuatan yang begitu kecil. Ningki mendesah pelan dan menarik sikunya. Scar segera melonggarkan cengkeramannya dan pedang panjang itu jatuh ke tangan Ningki. Panjang pedang itu bahkan lebih tinggi dari Ningki. Cara dia memegang pedang panjang itu terlihat sedikit lucu, tetapi tidak ada yang bisa tertawa saat ini. Pemandangan di hadapan mereka berada di luar pemahaman mereka tentang seni bela diri. Bagaimana mungkin seorang anak berusia lima atau enam tahun memiliki keterampilan yang mengerikan seperti itu? Kalian semua, serang bersama dan kalahkan dia untukku. Wanita itu berteriak lagi. Melihat hal itu, semua orang saling berpandangan, lalu meraung dan mengacungkan pedang panjang mereka saat mereka menyerbu ke arah Ningki, seakan-akan hal ini dapat meningkatkan keberanian mereka. Langkah kaki Ningki bergerak sedikit, sosoknya seperti hantu yang menghindar dari kepungan kerumunan. Hanya dalam beberapa saat, wanita itu dan Sabreskar menyadari bahwa semua seniman bela diri di sekitar Ningki telah berhenti bergerak. Apa yang kamu tunggu? Jika kau tidak bisa mengalahkan anak ini hari ini, aku akan memberimu pelajaran saat kita kembali ke keluarga Zuokyu. Wanita itu berteriak dengan tegas. Mereka sudah mati dan tidak bisa mendengarmu. Namun, kau bisa turun dan mengulang kata-katamu kepada mereka. Ku rasa tidak akan lama lagi sebelum seluruh keluarga Zuokyu bersatu kembali denganmu di dunia bawah. Suara Ningki terdengar lagi. Segera setelah itu, para seniman bela diri di sekitarnya jatuh ke tanah satu per satu, kepala mereka jatuh dari leher mereka dan berguling jauh. Scar dan wanita itu kemudian menyadari bahwa mereka semua telah dipenggal oleh Ningki dalam sekejap. Apakah ini benar-benar suaner? Ada sedikit keraguan di mata Ningmiu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan lagi. Pada saat ini, para seniman bela diri di luar gudang juga menyadari keributan itu. Mereka meninggalkan para penambang dan mengepung gudang. Bocah, kamu ini manusia atau hantu? Kata Scar dengan wajah pucat. Kadang-kadang aku juga manusia. Ningki tersenyum. Jangan main-main. Ada banyak ahli bela diri dari keluarga Zuokyu di sini. Kalau terus seperti ini, kau pasti akan mati. Bagaimana kalau begini, kau bawa ayahmu pergi dan kita akhiri saja. Daoba berkata dengan nada galak. Bibir wanita itu bergerak sedikit dan jejak kengganan melintas di matanya. Namun, pada akhirnya, dia tidak membantah. 4263. Saya melihat hanya ada sekitar seratus orang. Apakah menurutmu orang-orang ini dapat menghentikanku? Ningki tersenyum. Daoba sedikit terkejut dan sedikit ketakutan terpancar di matanya. Dia hanya merasa bahwa anak di depannya memberinya firasat yang sangat menyeramkan. Seratus orang tidak bisa menghentikanmu. Saya tidak percaya. Daoba berkata sambil memberi isyarat kepada wanita itu untuk mundur. Selama dia bisa menyelamatkan nyawa wanita ini hari ini, tak ada lagi yang penting. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat Ningki tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah ada di depannya. Nona muda, lari. Daoba meraung dan menebas Ningki dengan pedangnya. Pada saat yang sama, para seniman bela diri di luar mendengar suara itu dan segera bergegas masuk ke dalam gudang. Berlari. Kemana Anda bisa pergi? Ningki mengangkat pedangnya dan menebas ke bawah. Daoba terlalu lemah dalam hal kecepatan dan kekuatan. Dia baru saja mengangkat pedangnya ketika pedang Ningki telah menebas tubuhnya. Dari bahu kirinya ke pinggang kanannya. Engah. Wajah Daoba menunjukkan ekspresi terkejut, lalu ketakutan yang mendalam muncul di matanya. Pedang di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Pada saat berikutnya, wanita itu berbalik dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tubuh bagian atas Daoba jatuh secara diagonal dan organ-organ dalamnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, para seniman bela diri yang bergegas ke dalam gudang juga melihat pemandangan ini dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 4 atau 5 tahun membunuh seorang seniman bela diri di alam fisik tingkat ke-6 dengan satu tebasan? Lindungi Nona muda. Seseorang berteriak. Dalam sekejap, mereka tanpa sadar menyerbu ke arah Ningki, terlepas dari apakah situasinya sedikit aneh. Ningki melindungi Ningmiu saat dia mengangkat pedangnya dan menebas ke bawah. Satu persatu, terkadang dua. Lambat laun, para penambang yang berlutut di tanah di luar juga merasakan ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, di rumah kayu lain, sekelompok manajer tambang batu giyok di penjara. Mengapa di luar begitu berisik? Mungkinkah keluarga Ningkita yang mengirim seseorang? Tidak mungkin. Orang yang menyerang adalah keluarga Zhuokyu. Aku khawatir tuan tua tidak akan mengirim seseorang secepat ini. Dua seniman bela diri masuk ke dalam rumah dan berteriak dengan dingin. Semua orang langsung menutup mulut mereka. Mengapa di kaki gunung begitu berisik? Coba lihat. Kedua seniman bela diri saling berpandangan, dan salah satu di antara mereka mengerutkan kening. Baiklah, kamu awasi mereka. Aku akan pergi melihatnya. Prajurit lainnya menganggup dan berjalan keluar rumah menuju lereng gunung. Ketika dia mencapai setengah jalan ke atas gunung, dia melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Ada genangan darah di mana-mana, dan di antara mayat-mayat itu berdiri seorang anak yang memegang pisau panjang. Kultifator dari klan Zhuokyu itu sedikit terkejut, dan jejak kengerian segera muncul di matanya. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang meninggal? Dari kepala-kepala yang berserakan di tanah, dia mengenali beberapa wajah yang dikenalnya. Beberapa hari yang lalu, dia minum dan makan daging bersama mereka. Tetapi sekarang, kepala mereka telah dipisahkan dari tubuh mereka, dan mereka mati dengan mata terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi? Si seniman bela diri memutar lehernya yang kaku dan melihat sosok lain. Sosok itu adalah nona tertua keluarga Zhuokyu yang bertugas melindungi mereka. Kau pasti hantu, Zhuokyu ingin memaksakan senyum. Ningki tersenyum dan perlahan berjalan ke arahnya. Jangan datang. Zhuokyu ingin akhirnya tidak dapat mempertahankan sikapnya lagi. Dia langsung jatuh ke tanah, menopang dirinya dengan tangannya, dan terus mundur. Wajahnya menjadi sangat terdistorsi karena ketakutan. Dengan senyum di wajahnya, Ningki mendekati Zhuokyu ingin selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia melihat seorang seniman bela diri klan Zhuokyu berdiri di dekatnya, dan buru-buru berteriak, hentikan dia, hentikan dia. Ah, ya, nona tertua. Sang seniman bela diri tidak mengetahui alasannya. Ia hanya melihat seorang anak kecil memegang pisau panjang mendekati Zhuokyu ingin, dan tanpa sadar ia berjalan ke arah Ningki. Engah, sebuah kepala terangkat. Ningki tidak melihatnya dan terus mendekati Zhuokyu ingin. Mata Zhuokyu ingin menunjukkan sedikit keputus asaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebagai nona tertua klan Zhuokyu di kota Tausa, dengan ratusan penjaga setiap saat, dia akan menghadapi hal seperti itu di tempat kecil seperti kota Green Summit. Sebagian besar pengawalnya telah tewas. Bahkan jika ada beberapa yang masih hidup, mereka tidak akan mampu menandingi pria mengerikan ini. Jangan mendekat. Suara Zhuokyu ingin sedikit terisak. Kau tidak seperti ini saat kau menyiksa ayahku. Ningki berjalan mendekati Zhuokyu ingin dan berkata dengan ringan. Ayahmu tidak meninggal. Aku sudah berbelas kasihan. Ya, aku sudah berbelas kasih. Kau juga sudah membunuh banyak pengawalku. Mari kita hapus permusuhan di antara kita, oke. Zhuokyu ingin memohon belas kasihan. Pada saat ini, dia mendapati para penambang di sekitarnya telah berkumpul dan melihat pemandangan itu dengan ekspresi aneh. Dalam keputus asaan, Zhuokyu ingin buru-buru meminta bantuan dari orang-orang yang pernah dianggapnya sangat kotor. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Aku adalah nona tertua klan Zhuokyu. Siapapun yang dapat menyelamatkanku, aku akan menjaminnya seumur hidup dalam kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan. Para penambang ini tampak sangat aneh. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan hati-hati dan bertanya kepada Ningki, Tuan muda, apakah Anda putra diakon Ningniu? Apakah kamu punya obat? Sembuhkan ayahku dulu. Kalau tidak, kirim seseorang ke Green Summit Town untuk mencari dokter. Ningki berkata dengan ringan. Ya ya ya. Penambang itu mengangguk cepat. Dia tampak seperti pemimpin para penambang. Dia berbalik dan memberi perintah. Seketika, para penambang berlari menuruni gunung, tampaknya untuk mencari dokter. Konon katanya, putra deken Ningniu itu sejak kecil memang sudah pintar dan terkenal sebagai anak ajaib, tapi sekarang, semua orang terkejut dan ketakutan. Lihat, mereka tidak akan menolongmu, dan mereka tidak bisa menolongmu. Tatapan mata Ningki kembali tertuju pada Zhuokyu Lingyin, dan dia berkata sambil tersenyum, jika kamu punya kata-kata terakhir, kamu bisa meninggalkannya. Aku akan menyampaikannya ke klan Zhuokyu untukmu. Kamu masih ingin pergi ke klan Zhuokyu ku? Wajah Zhuokyu Lingyin berangsur-angsur menjadi kesal. Kalau begitu aku harap kau bisa melakukan apa yang kau katakan. Pergilah, pergilah ke klan Zhuokyu ku. Ayahku pasti akan membunuhmu, dan dia tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Ini kata-kata terakhirmu. Aku akan mengingatnya. Aku pasti akan membawanya kepadamu. Ningki menganggup dan mengangkat tangannya. Puci, darah menyembur dari leher yang patah seperti air mancur. Kepala yang tak bernyawa itu jatuh ke tanah dan berguling jauh. Meskipun tidak ada vitalitas di mata yang tidak bisa ditutup, masih ada jejak kebencian di dalamnya. Para penambang di sekitar melihat ke arah Ningki yang berdiri di genangan darah. Tubuhnya berlumuran darah, bahkan rambutnya pun diwarnai merah karena darah. Mereka tidak dapat menahan rasa kagum di mata mereka. Ningki berjalan perlahan ke sisi Ningmiu dan duduk bersila. Cedera yang dialami Ningmiu hanya luka ringan dan tidak mengancam jiwa. Namun, jika kakinya tidak dirawat dengan baik, kemungkinan besar akan memengaruhi kemampuannya berjalan di kemudian hari. 4264 Setelah menunggu sekitar setengah jam, seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan wajah ketakutan digendong oleh beberapa penambang. Dr. Chen, cepat periksa luka-luka di akon Ning. Penambang terkemuka itu berkata dengan cepat. Ini, kenapa banyak sekali mayat di sini? Dr. Chen tercengang, dan ketakutan di wajahnya semakin kuat. Namun, setelah beberapa saat, dia bereaksi dan bergegas berlari ke sisi Ningmiu sambil membawa kotak obat di punggungnya. Sambil memeriksa lukanya, dia juga menatap Ningki dengan sudut matanya. Semua lukanya hanya luka ringan. Meskipun ada beberapa luka dalam, lukanya tidak mengancam jiwa. Kirim beberapa orang untuk membantu saya membawanya ke apotek. Namun, sepasang kaki ini tidak mudah untuk ditangani. Saya khawatir tidak akan nyaman untuk berjalan di masa mendatang. Setelah Dr. Chen selesai memeriksa Ningmiu, dia menatap Ningki, Nak, kamu terluka di sekujur tubuhmu, di mana yang terluka? Terima kasih Dr. Chen, saya tidak terluka. Ningki tersenyum, lalu tatapannya tertuju pada penambang terdepan, bagaimana aku harus memanggilmu? Ah, namaku Lindong. Penambang terkemuka itu berkata dengan cepat. Paman Lin, kamu urus saja urusan di gunung. Kamu tahu di mana di akin lainnya, kan? Saya akan pergi ke apotek bersama ayah saya. Ningki bangkit dan berkata. Baiklah, baiklah, serahkan saja padaku. Lindong cepat-cepat mengangguk, menatap Ningki dengan sedikit kekaguman di matanya. Satu orang, satu pisau, membunuh begitu banyak seniman bela diri di gunung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat metode seperti itu. Yang lebih menakutkan adalah usia Ningki sama dengan anak-anak di keluarga mereka. Dia sama sekali bukan anak ajaib, tapi monster. Lindong diam-diam merenung dalam hatinya. Apotek kota King Feng Setelah luka Ningmiu dirawat dengan saksama oleh Dr. Chen, ia perlahan-lahan mulai sadar. Begitu membuka mata, tanpa sadar ia ingin duduk, tetapi ditekan oleh tangan Ningki. Ayah, lukamu cukup serius. Beristirahatlah dengan baik selama ini, terutama kakimu. Dr. Chen sudah memperbaiki tulangmu. Kau tidak boleh bergerak, jika tidak, itu akan meninggalkan akar permasalahan di kemudian hari. Kata Ningki. Suaner, mengapa kamu ada di sini? Mata Ningmiu menunjukkan sedikit kebingungan, lalu berkata dengan cemas, sesuatu terjadi di tambang batu giok. Tetapi setelah berkata demikian, dia seperti teringat sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Masalah tambang batu giok telah terpecahkan untuk sementara waktu. Sekarang kita tinggal menunggu Ningman Shen mengirim seseorang. Ningki tersenyum. Sudah diputuskan. Wajah Ningmiu tiba-tiba menunjukkan sedikit kengerian, seolah-olah dia teringat akan kejadian yang dilihatnya sebelum dia pingsan. Dia menatap Ningki dengan heran dan berkata, Suaner, sepertinya aku pernah melihatmu. Saya mempelajari beberapa seni bela diri dari guru beberapa waktu lalu. Ningki tertawa. Tetapi, Ningmiu sedikit tertegun. Hanya dengan mempelajari beberapa ilmu bela diri, dia bisa mengalahkan sekelompok orang yang seperti serigala dan harimau di matanya. Ayah, istirahatlah dengan baik. Rawat luka-lukamu. Tidak perlu terlalu banyak memikirkan hal lainnya. Ningki tersenyum. Ningmiu memang sedikit mengantuk. Tak lama kemudian, ia tertidur dengan keraguan dan sedikit kebingungan. Ningziksu memacu kudanya dan akhirnya tiba di kota Green Summit. Kemana perginya Ningxuan? Mata Ningziksu dipenuhi keraguan. Ketika dia mengusir Ningki keluar dari Ningman Shen, dia tidak melihat jejak Ningki di sepanjang jalan. Untungnya, selama dia tidak datang ke Green Summit Town. Ningziksu menghela nafas lega dan segera pergi ke puncak bukit tempat tambang diok itu berada. Ia ingin bertanya kepada keluarga Zhuokyu mengapa mereka menyerang tambang diok milik Ningman Shen tanpa alasan. Tidak ada kebencian di antara kedua belah pihak. Jika itu benar-benar perbuatan leluhur Sekte Tujuh Pedang yang dikabarkan berasal dari Sekte Abadi, istana Ning harus mempertimbangkan untuk pergi ke Istana Ungu Murni untuk melaporkan masalah ini kepada yang abadi. Sepanjang jalan, Ningziksu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika sampai di lereng bukit, dia melihat Lindong dan yang lainnya menggali lubang dan membuang mayat para prajurit yang dibunuh oleh Ningki. Para diaken lain ditambang batu diok juga diselamatkan dan sekarang mereka bertugas memimpin. Hai, Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua ada di sini. Ketika orang banyak melihat Ningziksu, mata mereka berbinar gembira dan mereka segera mengelilinginya. Tatapan Ningziksu jatuh pada salah satu diaken. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa keluarga Zhuokyu menyerang tambang diok kita? Di mana orang-orang dari keluarga Zhuokyu? Dan paman saya. Petik 2. Kepala pelayan dibunuh oleh keluarga Zhuokyu. Salah satu diaken tampak sedih dan marah. Apa? Tubuh Ningziksu bergetar. Setelah beberapa saat, dia berdiri di depan mayat dengan tatapan sedih di matanya. Keluarga Zhuokyu baru saja pergi setelah membunuh pamanku. Apakah mereka para penambang tambang batu diok yang baru saja dikubur? Setelah terdiam beberapa saat, Ningziksu berkata dengan suara berat. Semua orang saling berpandangan dengan ekspresi ragu-ragu. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Ningziksu sedikit mengernyit. Lindong paling tahu tentang ini. Biarkan Lindong memberitahu Tuan Muda Kedua. Kita terjebak bersama dan tidak melihat apa yang terjadi, jadi kita tidak berani mengatakan apapun. Salah satu diaken berkata dengan tatapan aneh. Apa yang telah terjadi? Ningziksu menatap Lindong. Sebagai kepala penambang, meskipun dia hanya orang miskin, Ningziksu telah melihatnya beberapa kali dan tahu namanya. Ini. Lindong tertegun sejenak, lalu dia tampak menyusun kata-katanya dalam benaknya. Setelah tujuh atau delapan tarikan napas, dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Kedua, kami awalnya ditahan oleh para seniman bela diri keluarga Zhuokyu. Ketika diakon Ningnyu melawan, dia secara tidak sengaja menyentuh pakaian putri tertua keluarga Zhuokyu dan terus-menerus disiksa oleh mereka. Iya, di mana Ningnyu? Ekspresi Ningziksu berubah. Diakon Ningnyu baik-baik saja. Dia sudah dikirim ke apotek. Lindong buru-buru berkata. Asalkan Ningnyu baik-baik saja. Ningziksu bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ini, Lindong melanjutkan. Kemudian, putra diakon Ningnyu, Tuan Muda Ningxuan, juga datang. Kamu bilang Ningxuan datang. Ekspresi Ningziksu tiba-tiba berubah. Di mana dia? Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Suan baik-baik saja. Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikannya? Lindong tersenyum pahit. Bagus. Ningziksu terkejut, lalu menghela napas lega. Lindong adalah salah satu dari mereka, jadi dia tidak akan berbohong kepadanya tentang hal ini. Lanjutkan. Ningziksu mengangguk. Setelah Tuan Muda Ningxuan datang, apa yang terjadi selanjutnya? Lindong tersenyum pahit dan berkata, kemudian, Tuan Muda Ningxuan menyambar pisau dan membunuh semua orang dari keluarga Zuokyu, termasuk putri tertua. Mayat yang Anda lihat tadi ditinggalkan oleh keluarga Zuokyu. Ditambang giok kami, kecuali kepala pelayan, tidak ada yang terluka. Ekspresi Ningziksu berubah beberapa kali. Setelah terdiam cukup lama, dia melihat ke tempat di mana mereka baru saja menguburkan mayat-mayat itu dengan ekspresi aneh dan berkata, kamu bilang ratusan mayat itu semuanya dibunuh oleh Ningxuan. Tuan Muda Suan tidak punya pilihan. Lindong buru-buru berkata, ini, 4265. Green Summit Town, Apothek Chen. Dipimpin oleh Lindong, Ningxiksu akhirnya menemukan Ningki. Ningki sudah berganti pakaian baru. Dia tampak bersih, putih, dan lembut. Lindong tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi kagum saat melihat Ningki. Dia bahkan tidak merasakan hal ini saat melihat Ningxiksu. Kamu, benar-benar nakal. Ningxiksu terdiam beberapa detik saat melihat Ningki, lalu memarahinya dengan sedikit amarah. Paman kedua, apakah kamu sudah menangani masalah di tambang batu giyok? Ningki tersenyum. Sudah ditangani dengan benar. Ningxiksu mengangguk, lalu mengerutkan ke Ning. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Kenapa kamu datang ke kota Green Summit sendirian? Meskipun Marsial Daumu kuat, kamu tidak memiliki sedikitpun pengalaman dalam pertempuran. Berbicara sampai di sini, Ningxiksu memiliki pandangan aneh di matanya. Seorang anak tanpa sedikitpun pengalaman dalam pertempuran sebenarnya telah memusnahkan lebih dari seratus seniman bela diri klan Zhuokyu. Jika dia tidak melihat mayat-mayat itu dengan matanya sendiri dan lindong dan yang lainnya tidak meyakinkannya dalam segala hal, dia tetap tidak akan mempercayainya. Mungkinkah orang yang kecerdasannya alamiah dapat mengeluarkan keterampilan membunuh sejak dalam kandungan? Apakah orang-orang dengan akar spiritual begitu mengerikan? Namun, dia tidak melihat tanda-tanda serupa pada putranya, Ningyandong. Jika aku tidak datang, ayah pasti sudah disiksa sampai mati oleh Zhuokyu Lingyin. Ningki tersenyum. Kau telah membunuh Zhuokyu Lingyin. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara Ningmanshen dan keluarga Zhuokyu. Aku akan memerintahkan seseorang untuk membawamu dan Ningmiu kembali ke Ningmanshen. Serahkan sisanya pada tuan kita. Jangan ikut campur. Ningziksu berkata dengan tatapan rumit. Serahkan saja padamu. Apakah Ningmanshen kita memiliki seorang pendekar di alam tubuh fisik tingkat ke-10? Ningki bertanya dengan tatapan aneh. Tidak, Ningziksu sedikit terkejut. Keluarga Zhuokyu memiliki seorang pendekar di tingkat ke-2 seni bela diri. Situasi saat ini tidak dapat didamaikan. Paman kedua, jangan pernah berpikir untuk bernegosiasi dengan mereka. Bunuh mereka dengan satu pukulan, atau biarkan Ningmanshen menghilang dari kota Yanshing. Hanya ada dua kemungkinan. Ningki berkata, kirim ayahku kembali ke Ningmanshen untuk memulihkan diri, lalu kita akan langsung pergi ke keluarga Zhuokyu di kota Tausa. Lagi pula, tempat ini tidak jauh dari kota Tausa. Kita bisa pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Satu hari sudah cukup untuk mengurus semuanya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kita akan menyelesaikan semuanya dalam satu hari satu malam? Wajah Ningziksu dipenuhi dengan keheranan. Bunuh saja semua orang dari klan Zhuokyu dan ambil alih bisnis mereka. Bukankah masalahnya akan selesai kalau begitu? Dalam situasi saat ini, jika kita tidak menggunakan metode yang menggelegar seperti itu, apakah kita punya pilihan lain? Ningki menatap Ningziksu dengan tenang. Lindong menghirup udara dingin di dalam hatinya dan menatap kosong ke arah Ningki. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh seorang anak berusia lima tahun? Membunuh setiap anggota klan Zhuokyu. Bahkan jika kita benar-benar dapat memusnahkan klan Zhuokyu, metode seperti itu pasti akan mengundang kritik dari semua pihak. Ningziksu berkata dengan ekspresi aneh, belum lagi kamu juga tahu bahwa klan Zhuokyu memiliki ranah kedua dalam Marsial Dao, bahkan kamu tidak akan sebanding dengannya. Masalah ini hanya dapat diselesaikan oleh guru spiritual istana murni ungu, Xi Yang. Paman kedua, menurutmu, makhluk macam apa para pejuang itu? Ningki tiba-tiba tertawa. Seniman bela diri. Ningziksu merasa ada makna yang lebih dalam dibalik kata-kata Ningki, jadi dia berpikir sejenak tanpa sadar, tetapi pada akhirnya, dia tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia bertanya kepada Ningki, bagaimana menurutmu? Menurutku, para pendekar juga manusia biasa. Memangnya kenapa kalau mereka punya ranah kedua dalam Marsial Dao? Apa mereka masih bisa hidup kalau kepalanya dipenggal? Sekalipun mereka dari sekte abadi, mereka harus kembali ke akarnya setelah kehilangan kepala mereka. Ningki tertawa. Tapi, klan Zhuokyu belum bereaksi. Jika kita memberi mereka waktu, akan lebih sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika kita bertanya kepada guru spiritual istana ungu murni, menurutmu berapa biayanya? Ningki tersenyum. Guru spiritual sekte abadi menghargai emas murni, sama seperti orang-orang di pasar menghargai uang. Mereka tidak akan membantu Ningman Shen kita secara gratis hanya karena Yan King dan Yan Dong. Seberapa yakin Anda? Ningziksu berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. 100%. Ningki tersenyum. 100%. Ningziksu sedikit tertegun, ada sedikit keraguan di matanya. Namun, setelah dipikir-pikir, tampaknya keputusan Ningki adalah yang paling tepat untuk situasi saat ini. Jika klan Zhuokyu benar-benar diberi waktu untuk bereaksi, Ningman Shen memang akan sulit dilawan. Namun, jika sesuatu terjadi pada Ningki, ayahnya mungkin akan memukulinya sampai mati. Kamu harus berjanji padaku satu hal, maka aku akan memutuskan apakah akan mendukungmu atau tidak. Ningziksu berkata dengan ekspresi serius. Paman kedua, tolong beritahu aku. Ningki tersenyum. Jika tidak mungkin, aku ingin kau menyelamatkan nyawamu sendiri terlebih dahulu. Kau tidak bisa melakukan sesuatu dengan gegabuh. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ku rasa guru telah mengajarkanmu hal ini. Kata Ningziksu. Tentu saja. Ningki mengangguk. Lindong, pergilah menyewa kereta dan antar Ningmiu kembali ke rumah Ning. Juga, beritahu ayahku bahwa aku telah membawa Ningxuan ke kota Taisa dan minta dia mengirim seseorang untuk menjemput kita. Kata Ningziksu. Ya, Tuan Muda Kedua. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, jangan sebarkan pembicaraan antara aku dan Ningxuan. Kata Ningziksu. Lindong mengangguk cepat, aku tahu. Di kota Taisa. Karena Ningziksu bersikeras datang sendiri, Ningki hanya bisa menunggang kudanya. Akibatnya, kecepatan perjalanan sangat berkurang, dan butuh waktu 2 hingga 4 jam untuk sampai di sana. Saat itu, hari sudah malam. Menginaplah di penginapan selama satu malam, dan kita akan bertindak besok. Ningziksu segera memutuskan. Dia masih sedikit ragu. Ningki tidak membantah, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Larut malam, ketika nafas Ningziksu berangsur-angsur stabil, Ningki diam-diam meninggalkan penginapan. Kediaman terbesar di kota Taisa bukanlah rumah gubernur, tetapi klan Zuokyu. Ningki dengan mudah menemukan tempat ini dan dengan cekatan melompati tembok. Ada penjaga yang berpatroli di halaman klan Zuokyu bahkan hingga larut malam. Namun, reaksi Ningki cepat dan tubuhnya pendek, jadi tidak ada penjaga yang menyadari kehadirannya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ningki telah tiba di kediaman dalam klan Zuokyu, yang dijaga paling ketat. Di halaman terbesar, ada sebuah ruangan yang masih terang-benderang. Ningki diam-diam mendekat dari balik bayangan dan berdiri di dekat jendela. Percakapan di ruangan itu terdengar jelas olehnya. Ayah, kau membiarkan adik perempuanmu pergi ke kota Puncak Hijau. Apakah itu benar-benar ide orang dari Sekte Tujuh Pedang itu? Ya, aku menerima surat darinya beberapa waktu lalu. Selain itu, kamu harus tahu bahwa dua orang dari kediaman Ning telah memasuki Sekte Abadi. Kita bisa memanfaatkan orang dari Sekte Tujuh Pedang itu untuk menekan kediaman Ning. Sejauh pengetahuan saya, kultifasi Sekte Abadi sangat menghargai uang. Tanpa dukungan dari kediaman Ning, kedua pemuda yang telah memasuki Sekte Abadi tidak akan mencapai banyak hal di masa depan. Tetapi jika, tidak ada jika, kota Thaisa kita tidak jauh dari kota Yanshing. Jika kita membiarkan kediaman Ning berkembang, klan Zuokyu kita akan menjadi pengikut dalam beberapa dekade. Jadi, mereka cocok. Mata Ningki bersinar penuh pengertian. 4.266 Tambang batu giok di kota Green Summit seharusnya sudah diambil alih oleh adik perempuan. Ketika kediaman Ning menanggapi dan mengirim seseorang untuk bernegosiasi, haruskah kita bergerak? Percakapan berlanjut di dalam rumah. Jangan bunuh terlalu banyak orang. Anggap saja ini sebagai konflik bisnis biasa dan tekan industri Ning Residence. Jika terlalu banyak orang yang terluka, saya khawatir Istana Ungu Murni akan campur tangan. Klan Zuokyu kita tidak mampu menyinggung sekte abadi. Oleh karena itu, berita tentang kerjasama kita dengan sekte tujuh pedang tidak dapat disebarkan. Bahkan jika mereka memiliki beberapa kecurigaan, mereka tidak akan memiliki cukup bukti. Saya mengerti. Setelah menghitung waktunya, saya akan membawa orang-orang ke Green Summit tahun besok. Mem, kamu boleh pergi. Aku lelah. Setelah beberapa saat, lampu di rumah itu redup. 10 napas kemudian. Ningki muncul diam-diam di dalam rumah. Ada seorang lelaki tua yang usianya hampir sama dengan ketua klan Ning. Mungkin 4 atau 5 tahun lebih tua. Dia memancarkan aura yang jauh lebih kuat dari pemimpin klan Ning. Siapa ini? Pihak lain sangat sensitif. Ningki hanya berdiri di depan tempat tidur selama beberapa tarikan napas sebelum dia bereaksi. Dia segera melompat dari tempat tidur dan melihat Ningki dengan bantuan cahaya bulan. Kau, orang tua itu tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Seorang anak tiba-tiba muncul di kepala tempat tidur di tengah malam dan menatapnya dengan tenang. Bahkan seorang ahli tingkat tinggi akan terkejut untuk sementara waktu, apalagi seorang praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik. Kota Yanxing, rumah Ning, Ningki. Ningki berkata dengan ringan. Rumah Ning di kota Yanxing. Ketakutan di hati Zhuokyu Wanzang sedikit memudar dan digantikan oleh keraguan. Ekspresinya menjadi sedikit aneh saat dia menatap Ningki sambil menyalakan kembali lilin di ruangan itu. Apakah kamu benar-benar dari Ning Mansion kota Yanxing? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Zhuokyu Wanzang berkata dengan ekspresi serius. Dia memiliki sedikit keraguan dalam benaknya. Dia baru saja menyerang keluarga Ning di kota Yanxing dan seorang anak muncul di depan rumahnya di tengah malam. Bagaimana dia bisa melewati halaman yang dijaga ketat dan datang ke sini? Dinding halaman rumahmu tidak tinggi, jadi aku melompat masuk. Ningki tersenyum. Saya baru saja mendengar Anda dan putra Anda berdiskusi tentang cara menekan Ning Mansion dan memutus aliran uang Yanqing dan Yandong dari Istana Ungu Murni. Ekspresi Zhuokyu Wanzang sedikit berubah dan rambutnya berdiri tegak. Kapan kamu datang? Saya baru saja ke sana. Saya mendengar percakapan antara Anda dan putra Anda. Saya ingin tahu apakah anggota Zhuokyu Mansion lainnya tahu tentang rencana Anda. Ningki tertawa. Kabarnya, ada satu tipe orang di dunia ini yang tidak bisa tumbuh dewasa. Mereka disebut kurcaci, meskipun aku belum pernah melihatnya, kamu pasti salah satunya. Aura dalam tubuh Zhuokyu Wanzang berangsur-angsur meningkat. Ketakutan dalam hatinya telah berkurang, digantikan oleh niat membunuh. Ia tidak percaya bahwa anak di depannya adalah anak sungguhan. Hanya seorang kurcaci yang bisa menjelaskan apa yang telah dilihat dan didengarnya. Jika kau bilang begitu, Ningki tersenyum. Aku baru saja bertanya padamu. Bisakah kau menjawabku? Masalah ini menyangkut apakah klan Zhuokyumu akan dimusnahkan atau tidak. Ini cukup penting. Memusnahkan seluruh klan. Berani sekali kau. Zhuokyu Wanzang tiba-tiba meledak dan meninju kepala Ningki. Di tinjunya, ada lapisan cahaya merah redup yang terlihat jelas. Alam pernapasan embryonik. Ningki telah berjaga-jaga terhadapnya selama ini, jadi ketika Zhuokyu Wanzang meledak, Ningki malah mundur alih-alih maju. Zhuokyu Wanzang tidak mampu memprediksi tindakan Ningki, menyebabkan pukulannya meleset. Dadanya telah tertusuk oleh kekuatan 20 ribu jin. Ningki menarik lengannya yang berlumuran darah dan mendorong Zhuokyu Wanzang pelan. Zhuokyu Wanzang terjatuh kembali ke tempat tidur. Matanya yang perlahan kehilangan vitalitasnya, memperlihatkan sedikit kebingungan dan keraguan. Kau bukan Ningki. Kau ningsuan dari istana Ning yang tidak diterima oleh istana ungu murni meskipun memiliki akar spiritual. Zhuokyu Wanzang tiba-tiba duduk, matanya terbelalak saat dia melotot ke arah Ningki. Kamu akan mati. Apakah itu penting? Ningki tersenyum dan berbalik untuk berjalan ke sudut lain ruangan. Di sana ada lemari yang berisi banyak barang antik. Sejak awal, dia sudah merasakan kehadiran energi roh pada barang antik tersebut. Nilai aura plus 1 nilai aura plus 5 nilai aura plus 18 nilai aura plus 30 nilai aura Ningki terus meningkat dan akhirnya mencapai 1400 poin. Dibandingkan dengan ruang belajar patriar keluarga Ning, sebagian besar barang antik di kamar patriar keluarga Zhuokyu adalah barang asli. Nafas terakhir Zhuokyu Wanzang menghilang setelah mendengar kata-kata Ningki. Sebelum meninggal, dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa keluarga Ning memiliki monster seperti itu, dia tidak akan menyetujui saran dari Sekte Tujuh Pedang dan terlibat dalam masalah seperti itu. Manusia benar-benar tidak bisa ikut campur dalam pertempuran Sekte Abadi, Ningki melirik mayatnya dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, dia tiba di ruangan lain. Dua jam kemudian, Ningki meninggalkan keluarga Zhuokyu. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Blasing Sunfish, ini seharusnya adalah teknik bela diri. Teknik tinju yang digunakan kepala keluarga Zhuokyu tadi mungkin adalah Blasing Sunfish. Ningki membolak-balik buku di tangannya saat dia berjalan menuju penginapan. Buku ini memperkenalkan metode kultivasi tinju matahari terbakar. Ningki pada dasarnya dapat memahaminya hanya dengan sekali pandang. Ini seharusnya adalah teknik bela diri yang sangat biasa, dan tampaknya hanya memiliki satu lapisan. Menurut buku-buku, ketika seseorang mengolahnya hingga mencapai puncak, seseorang dapat membakar tubuhnya sampai mati. Setelah tiba di penginapan, pikiran Ningki bergerak sedikit, dan aliran data di depannya mengalir deras seperti air terjun. Pada panel atribut, selain nilai energi spiritual dan teknik kondensasi Qi, ada data lain. Tinju matahari yang terik. Ada juga tanda tambah di akhir. Melihat ini, Ningki mengetuknya dengan ringan, mengurangi 10 poin energi spiritual, dan scorching Sunfish ditingkatkan ke level pertama. Meskipun buku-buku itu tidak menyebutkan berapa banyak alam yang ada untuk tinju matahari berapi, seiring dengan peningkatan tingkat kemahiran seseorang, akan ada beberapa perubahan. Karena sistem dapat meningkatkannya, hal itu semakin membuktikan hal ini. Setiap level mengurangi 10 poin energi spiritual, dan Ningki terus menambahkan poin dengan mata tertutup. Tak lama kemudian, scorching Sunfish juga mencapai level 20. Ada 1200 energi spiritual yang tersisa. Masih bisa diperbaiki. Ningki merasa sedikit gembira. Setelah menaikkan level Arden Sunfish ke level 20, tanda plus sebenarnya tidak hilang. Melihat ini, Ningki segera mengklik tanda plus di belakang blazing Sunfish. Lantai 21. Lantai 22. Lantai 23. Lantai ke-40. Tanda plus dari scorching Sunfish tidak hilang sampai dia mengklik lantai 40. Seiring bertambahnya jumlah lantai, Ningki memiliki firasat misterius. Seolah-olah dia telah mengolah jurus tinju matahari terik selama bertahun-tahun, dan jurus itu tertanam dalam di alam bawah sadarnya. Lantai 40 dari scorching Sunfish seharusnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Aku harus mencoba kekuatannya saat aku punya kesempatan. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan metode kultivasi keluarga Zuokyu. Hari berikutnya, Ningziksu adalah orang pertama yang bangun. Ia terbangun karena suara gaduh di luar. Ningzuan, sesuatu sepertinya telah terjadi. Ningziksu berkata dengan sungguh-sungguh sambil mengenakan pakaiannya. 4267. Setelah Ningziksu membangunkan Ningki, dia turun ke bawah. Ada banyak diskusi di aula. Anda telah mendengar, tadi malam, Patriar Klan Zuokyu dan putranya semuanya terbunuh. Benar-benar, beraninya seseorang menyerang Klan Zuokyu. Beberapa di antara mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Mengapa tidak, Klan Zuokyu sekarang dalam kekacauan. Patriar Klan Zuokyu dan keturunannya semuanya terbunuh dalam semalam. Pembunuhnya pasti luar biasa. Patriar Klan Zuokyu sudah meninggal. Wajah Ningziksu menunjukkan sedikit keheranan. Dia memanggil seorang pelayan dan bertanya, apakah yang mereka katakan itu benar. Patriar Klan Zuokyu sudah meninggal. Pelanggan, itu benar sekali. Lihatlah semua polisi di luar sana. Mereka sedang mencari pelakunya di seluruh kota. Namun, menurut pendapatku, pelakunya bahkan bisa membunuh kepala keluarga Klan Zuokyu tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimana mungkin dia bisa tertangkap? Kata pelayan itu. Bagaimana bisa itu begitu kebetulan? Ekspresi Ningziksu aneh. Mereka hanya berencana untuk membalas dendam terhadap Klan Zuokyu, tapi ini terjadi pada Klan Zuokyu. Itu terlalu kebetulan. Memikirkan hal ini, Ningziksu tiba-tiba menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal tebakannya. Tidak peduli seberapa pintar dia, mustahil baginya untuk menyelinap ke Klan Zuokyu untuk membunuh seseorang di tengah malam. Dia memesan sarapan. Ningziksu makan dan berkata kepada Ningki, sekarang sesuatu seperti ini terjadi pada Klan Zuokyu, haruskah kita mengubah rencana kita? Jika Patriar Klan Zuokyu benar-benar mati, maka tidak perlu pergi. Kita bisa kembali ke rumah Ning saja. Ningki tersenyum. Itu bagus. Ningziksu merasa lega. Sejujurnya, dia tidak begitu yakin untuk pergi ke Klan Zuokyu. Jika bukan karena kultivasinya lebih rendah dari Ningki dan dia takut Ningki akan berada dalam bahaya di jalan sendirian, dia pasti tidak akan setuju untuk pergi ke Klan Zuokyu. Sekarang setelah Ningki menolak rencana ini, rasanya seperti ada batu yang terangkat dari hatinya, dan dia pun dalam suasana hati yang baik. Klan Zuokyu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Aku ingin tahu pahlawan Jianghumana yang memecahkan masalah besar bagi kita kali ini. Ningziksu tidak bisa menahan tawa. Ada satu hal lagi. Ningki tersenyum. Ningziksu sedikit terkejut. Ada apa? Klan Zuokyu sedang dalam kekacauan sekarang. Istana Ningkita dapat memanfaatkan situasi ini untuk mencaplok bisnis mereka. Ningki tersenyum dan berkata, Yanqing dan Yandong sedang berkultivasi di Sekte Abadi. Saya khawatir mereka akan membutuhkan banyak emas murni. Kau benar, tetapi keluarga Ningkita hanya dapat mengambil alih beberapa industri yang dekat dengan kota Yanqing. Jika terlalu jauh, kita tidak akan dapat melakukan apapun. Ketika orang lain mengetahui tentang keluarga Zuokyu, mereka juga akan mencoba mencaploknya. Ningziksu mengangguk sedikit. Itu dia. Mereka dari klan Ning. Aku melihat mereka menyelinap ke kota kemarin. Aku tidak menyangka akan terjadi sesuatu pada klan Zuokyu kita hari ini. Pasti ada hubungannya dengan mereka. Tiba-tiba, sekelompok polisi masuk ke penginapan. Pemimpinnya bersikap licik dan licik. Dia menunjuk ke arah Ningziksu dan Ningki dan berteriak. Hem. Ningziksu sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka bahwa ia dan Ningki akan ketahuan saat memasuki kota Tausa. Namun, apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa mereka lah yang telah melukai patriar klan Zuokyu dan yang lainnya. Sepertinya klan Zuokyu ingin berurusan dengan klan Ning, dan banyak orang mengetahuinya. Ningki menatap pria bermata licik itu dengan acuh-ta'acuh. Setelah kelompok polisi itu mendengar identifikasi tersebut, pemimpin itu berjalan di depan Ningki dan Ningziksu dan menatap Ningziksu. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Apakah kamu dari Ning Mansion di kota Yanqing? Polisi ini adalah polisi wanita yang langka. Dia memiliki tubuh yang berlekuk dan penampilan yang cakep. Saya Ningziksu. Ningziksu mengangguk perlahan. Seseorang mengatakan bahwa klan Zuokyu dan klan Ning tidak berhubungan baik. Apakah kamu memasuki kota kemarin? Tadi malam, ada pembunuhan di klan Zuokyu. Kamu ada di mana? Polisi wanita itu berkata dengan suara rendah. Ningziksu melirik pria parubaya bermata licik itu dan tersenyum pada polisi wanita itu. Suan, Er dan aku berada di penginapan kemarin dan tidak keluar. Terlebih lagi, Patriar klan Zuokyu dikabarkan adalah seorang praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik. Aku hanya berada di tingkat ke-6 alam tubuh fisik. Bagaimana aku bisa membunuhnya diam-diam dan memberitahu semua orang tentang hal itu pagi ini? Polisi wanita itu mendengar ini dan mengangguk tanpa sadar. Polisi sangguan, klan Zuokyu kita baru saja memulai perseteruan dengan klan Ning. Sekarang klan kita telah mengalami bencana seperti itu, klan Ning tidak akan pernah bisa menghilangkan kecurigaan itu. Melihat hal itu, lelaki setengah bayar yang bermata juling itu buru-buru berkata, Saya membawa Suan, Er ke sini untuk menyelesaikan konflik sebelumnya. Polisi, Anda juga harus tahu bahwa pasti akan ada beberapa gesekan dalam bisnis. Namun, ini hanya perseteruan kecil. Sama sekali tidak fatal. Ningziksu berkata dengan ringan. Polisi sangguan mengangguk. Benar. Lagi pula, dengan kultifasimu, kau pasti tidak bisa membiarkan patriar klan Zuokyu mati begitu saja. Jantungnya telah ditusuk oleh seseorang. Kekuatan lawan pasti tidak lebih lemah dari patriar klan Zuokyu. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan pria parubaya yang bermata licik itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningziksu. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Melihat ini, pria parubaya bermata licik itu buru-buru berbalik dan mengikutinya. Tanpa kehadiran polisi, dia tidak berani tinggal sendirian dengan klan Ning. Pada saat ini, hati Ningki tergerak, dan dia meninjunya dari belakang. Tinju matahari terik. Dalam sekejap. Jejak tinju yang terbentuk dari kisejati mendarat langsung pada pria parubaya itu. Kekuatan yang mengerikan itu membuat tubuhnya melayang dan dia mendarat di tengah jalan dengan suara keras. Ketika orang-orang yang lewat melihat kejadian itu, mereka terkejut dan tanpa sadar menyingkir. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan dan ingin mendekat, tubuh pria parubaya itu tiba-tiba terbakar, menyebabkan dia menjerit dengan sedih dan perlahan-lahan terbakar menjadi arang. Polisi sangguan dan bawahannya tanpa sadar menghentikan langkah mereka dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Minggir, minggir, jangan mendekat. Polisi segera menghentikan para pejalan kaki. Orang-orang yang lewat tidak berani mendekat. Wajah mereka semua dipenuhi dengan kengerian. Baru saja, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria yang masih hidup itu langsung terbakar menjadi bola api setelah jatuh ke tanah. Sepertinya ini adalah pengurus klan Zuokyu. Mungkinkah seseorang telah melakukan terlalu banyak hal buruk? Setelah kejadian di klan Zuokyu ini, seseorang membakar dirinya sendiri di siang bolong. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat. Tak seorang pun meragukannya, dan tak seorang pun melihat Ningki bergerak. Bahkan Ningziksu pun melihat pemandangan ini dengan takjub. Dia, polisi sangguan berjalan ke mayat itu dan berjongkok. Dia menemukan bekas tinju yang sangat jelas pada mayat itu. Meskipun mayat itu hangus, bekas tinju itu masih terlihat oleh mata telanjang. Bahkan jika dia tidak terbakar sampai mati, dia tidak akan selamat dari luka seperti itu. Orang yang melakukan ini mungkin adalah pembunuh yang membunuh master klan Zuokyu. Mata polisi sangguan menampakkan sedikit keseriusan. Konon katanya hanya mereka yang berada di alam pernapasan embryonik yang dapat menggunakan ki sejati untuk menembus tubuh. Aku masih belum berada di alam pernapasan embryonik, tetapi aku dapat membunuh musuh dari jarak jauh. Sepertinya itu adalah efek dari Scorching Sun Vis tingkat ke-40. 4.268 Di luar kota Taosa, kepala keluarga klan Ning secara pribadi memimpin sekelompok kultifator klan Ning di atas kuda perang, menunggu dengan tenang. Ada sedikit rasa cemas dalam tatapannya yang serius. Karena dia tahu bahwa Ning Zisu telah membawa Ning Ki ke kota Taosa, dia telah mengumpat lebih dari sekali. Semua prajurit di sekitarnya tahu bahwa kepala keluarga Ning sedang marah, jadi mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan jantung berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan dari apa yang mereka dengar di Green Summit Town. Ning Xuan, putra Ning Niu, adalah salah satu dari tiga orang yang memiliki akar spiritual dalam keluarga Ning. Karena bakatnya tidak disukai oleh Tawis Ungu, ia tidak dapat memasuki istana Ungu Murni. Anak berusia lima tahun seperti itu benar-benar mengandalkan seni bela diri untuk membunuh ratusan seniman bela diri di tambang diok kota Puncak Hijau, dan bahkan membunuh Zuokyu Lingyin, putri dari Patriar keluarga Zuokyu. Ketika semua orang mengetahui hal ini, mereka awalnya tidak percaya. Namun, karena pernyataan semua orang secara mengejutkan konsisten, mereka harus mempercayainya meskipun mereka tidak mau. Bahkan sekarang, mereka masih merasa itu agak tidak nyata. Tetapi setidaknya, selama masalah ini benar, maka mereka akan memiliki keyakinan dalam melawan klan Zuokyu. Tak lama kemudian, sesosok tubuh bergegas mendekat dari jauh. Patriar, saya menemukan berita besar. Pendatang baru itu terengah-engah. Berita besar apa? Apakah kamu sudah melihat Tuan Muda Kedua dan Ning Suan? Apakah mereka pergi ke klan Zuokyu? Kepala keluarga Ning sedikit mengernyit. Ini, ini berita dari klan Zuokyu. Klan Zuokyu diserang oleh musuh yang kuat tadi malam. Pagi ini, mereka menemukan bahwa Patriar klan Zuokyu, Zuokyu Wan Zhang, dan putra-putranya semuanya telah tewas. Sang Pramuka buru-buru menjawab dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Zuokyu Wan Zhang sudah meninggal. Kepala keluarga Ning sedikit terkejut, lalu ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Seorang ahli alam pernapasan embryonik yang bermartabat telah meninggal begitu saja. Perlu diketahui bahwa dalam radius seribu mil, hanya ada kurang dari tiga praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik yang dapat dianggap terkenal. Zuokyu Wan Zhang adalah salah satunya. Bagaimana mungkin orang sekuat itu, yang dapat memancarkan Kivital dari tubuhnya, dibunuh secara diam-diam di rumahnya sendiri dan baru ditemukan di pagi hari? Apakah informasi Anda akurat? Kepala keluarga Ning memiliki ekspresi serius. Para kultifator klan Ning lainnya saling berpandangan ketika mendengar berita ini. Pada akhirnya, mereka semua melihat sedikit keterkejutan yang menyenangkan di mata masing-masing. Apa yang harus ditakutkan klan Zuokyu sekarang setelah Zuokyu Wan Zhang meninggal? Itu benar sekali. Bahkan polisi pun sudah dikerahkan. Mata-mata itu buru-buru menjawab, Saya tidak begitu percaya, jadi saya pergi ke kediaman Zuokyu. Mereka sudah mempersiapkan pemakaman. Pada saat yang sama, kediaman Zuokyu sedang kacau. Beberapa pelayan telah mencuri barang-barang berharga dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, sementara yang lain telah pergi dengan kereta kuda. Hahaha, surga membantu saya. Apakah Anda melihat Tuan Muda Kedua dan yang lainnya? Kepala keluarga Ning tampak sedikit bersemangat. Saya tidak melihatnya. Saya akan kembali dan memeriksanya. Kata pengintai itu. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke arah kota Taosa. Namun di tengah perjalanan, dia melihat Ning Ziksu dan Ning Suan datang. Tuan Muda Kedua Sang pengintai memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Ayahku ada di sini. Ning Ziksu berkata dengan ekspresi aneh. Sang Patriark ada di sini. Si pengintai mengangguk. Apakah ayahku memarahiku? Ning Ziksu bertanya lagi. Sang pengintai tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ning Suan, saat kau melihat ayahku, pikirkanlah apa yang harus kau katakan. Aku membawamu ke kota Taosa kali ini, dan aku khawatir aku akan dibenci olehnya untuk sementara waktu. Ning Ziksu berkata tanpa daya. Paman Kedua, Tuhan tidak akan menyalahkanmu. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Saya harap begitu. Ning Ziksu mendesah pelan. Tak lama kemudian, mereka bertiga-tiba di tempat kepala keluarga Ning bertugas. Begitu kepala keluarga Ning melihat Ning Ziksu, dia berteriak dengan marah, anak yang tidak berbakti. Tuhan, sayalah yang bersikeras datang ke kota Taosa untuk membalaskan dendam ayah saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Paman Kedua. Kultivasi Paman Kedua tidak sekuat milik saya, jadi dia tidak bisa menghentikan saya. Sebaliknya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menemani saya ke kota Taosa. Anda tidak boleh menyalahkannya. Ning Ki berbicara lebih dulu. Ning Ziksu segera menganggup tanda setuju. Kepala keluarga Ning tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tetap diam dengan ekspresi aneh. Banyak sekali prajurit keluarga Ning yang diam-diam memperhatikan Ning Ki. Mereka belum pernah mendengar bahwa Ning Ki memiliki bakat dalam seni bela diri. Namun, dilihat dari sikap kepala keluarga Ning, sepertinya dia sudah mengetahuinya. Lupakan saja. Jangan lakukan itu lagi. Kepala keluarga Ning berkata dengan suara rendah setelah terdiam lama. Ning Ziksu merasa lega dan berkata cepat, Ayah, keluarga Zuokyu sedang dalam situasi yang buruk sekarang. Sudah saatnya kita memanfaatkan kelemahan mereka dan membunuh mereka. Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Kau bawa Ning Suan kembali. Selanjutnya, aku akan mengambil alih beberapa bisnis keluarga Zuokyu. Lupakan yang terlalu jauh. Kepala keluarga Ning mendengus dingin. Ya, Ning Ziksu mengangguk. Rumah Ning. Istri Ning Ziksu akhir-akhir ini sering datang ke rumah Ning Ki. Setiap kali dia datang, dia akan membawa banyak makanan bergizi karena luka Ning Miu semakin parah dan dia perlu memulihkan diri. Hari ini, istri Ning Ziksu datang lagi. Setelah dia pergi, Ibu Ning Miu tiba-tiba melirik Ning Miu. Mengapa kamu begitu pendiam akhir-akhir ini? Dokter bilang kalau kakimu sudah sembuh, kamu tidak akan menjadi cacat. Saya. Ning Miu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Aku tidak khawatir apakah aku akan menjadi cacat. Apakah kamu khawatir tentang Suan Er? Suan Er seharusnya aman bersama Tuan Muda Kedua. Kamu dapat memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri di Ning Mansion. Jangan keluar lagi. Ibu Ning Ziksu berbisik. Sebenarnya, Ning Miu ragu-ragu sejenak, lalu menatap Ibu Ning Ziksu. Apakah Suan Er berlatih bela diri akhir-akhir ini? Yah, dia berlatih dengan Tuan Muda Kedua selama sehari beberapa waktu lalu, tapi kemudian dia berhenti. Mungkin Suan Er tidak memiliki bakat dalam seni bela diri. Ibu Ning Ziksu tersenyum. Tidak punya bakat. Ning Miu berkata dengan ekspresi aneh, aku ingat, jika Suan Er tidak datang tepat waktu kali ini, aku mungkin sudah mati di kota King Feng. Suan Er datang tepat waktu. Bukankah Suan Er pergi menemuimu bersama Tuan Muda Kedua? Ibu Ning Ziksu sedikit bingung. Ning Miu berkata perlahan sambil mengatur kata-katanya. Ibu Ning Ziksu perlahan-lahan menunjukkan sedikit keheranan di wajahnya dan menutup mulutnya karena tidak percaya. Kamu mengatakan bahwa Suan Er membunuh banyak orang di kota King Feng. Mata Ibu Ning Ziksu penuh dengan kekhawatiran. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Suan Er membunuh orang? Bagaimana dia bisa mengalahkan para prajurit dengan tangan dan kaki yang kecil itu? Memang benar, aku juga tidak percaya. Tapi setelah memikirkannya beberapa hari ini, aku yakin aku mengingatnya dengan benar. Ning Miu tampak aneh. Jadi kamu tidak mengatakan apapun akhir-akhir ini karena kamu sedang memikirkannya. Entah kau mengingatnya dengan benar atau tidak, Suan Er adalah anak kita. Bahkan jika dia membunuh banyak orang, dia tetap anakku. Ibu Ning Ziksu mendengus. Ibu, aku kembali. Suara Ningki terdengar di luar halaman. 4.269 Setelah melihat Ningki, Ibu Ning memegangi tubuhnya dan melihat kesekeliling. Sepertinya Ibu Ning ingin melihat apakah Ningki terluka. Melihat tidak ada luka di tubuh Ningki, Ibu Ning merasa lega. Aku sangat khawatir beberapa hari ini. Kau tidak boleh berlarian seperti ini lagi di masa depan, mengerti. Wajah Ibu Ning tiba-tiba tenggelam dan berkata. Mengerti. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ibu Ning berubah dari marah menjadi gembira. Dia membungku untuk menggendong Ningki dan berjalan ke halaman. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Ibu akan memasaknya untukmu. Rebusan daging kambing. Hari berikutnya. Ningki menyelinap keluar dari rumah Ningki dan pergi ke sebuah gunung di pinggiran kota Yanshing. Tak lama kemudian, dia berdiri di depan sebuah pohon dengan diameter sekitar satu kaki. Pukulan matahari berapi-api sudah berada di level 40, tetapi Ningki belum sepenuhnya menguji kekuatannya. Hari ini, ia ingin melihat seberapa besar daya rusak dari pukulan matahari berapi-api level 40 dan buku kondensasi ki level 20. Aku akan menggunakan 30 persen kekuatanku terlebih dahulu. Ningki tiba-tiba meninju pohon itu. Aliran merahki sejati segera keluar dari tinjunya. Wah! Kekuatan mengerikan itu membuat serbuk kayu beterbangan kemana-mana. Ningki memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa pohon itu telah ditusuk olehnya. Ada bekas hangus hitam dan beberapa percikan api di sekitarnya. Dia hanya menggunakan 30 persen kekuatannya untuk meninju pohon yang berdiameter sekitar satu kaki. Jika pukulan ini mengenai tubuh manusia, tidak akan ada yang mampu menahannya. Berikutnya adalah 60 persen. Ningki meninju lagi. Ledakan. Serpihan kayu beterbangan di mana-mana. Pohon itu langsung patah menjadi dua bagian. Berikutnya adalah 100 persen. Pukulan lainnya. Kali ini, sama persis seperti saat dia menyerang di kota Tausa. Energi sejati di tinjunya berubah menjadi segel tinju, yang terbang di udara dan mendarat di pohon yang telah patah menjadi dua. Wah! Tiba-tiba api yang berkobar menyala. Api itu tampak berbeda dari api biasa. Hanya butuh belasan napas waktu untuk membakar separuh batang pohon menjadi arang. Kekuatannya sangat mengagumkan. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Aku tidak tahu di alam mana kemampuanku setara dengan para praktisi bela diri kuno. Aku sudah pasti mencapai alam pernapasan embryonik. Di atas alam pernapasan embryonik tampaknya adalah alam sekte abadi. Ningziksu pernah berbicara tentang alam bela diri sebelumnya, tetapi dia tidak membicarakannya secara rincin. Mungkin dia sendiri juga tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa ada 10 tingkatan di alam tubuh fisik. Alam pernapasan embryonik dibagi menjadi 4 alam. Tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, tahap sempurna. Zuo Qiu Wanzang di kota Taosa seharusnya menjadi praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik tahap awal. Keempat ranah minor ini masing-masing mewakili tingkat kekuatan tempur yang sangat berbeda. Ningki tidak mengetahui secara spesifik. Tahap awal dari alam pernapasan embryonik seharusnya tidak menjadi masalah. Sayang sekali aku tidak memiliki teknik bela diri lainnya, dan aku masih memiliki seribu nilai energi spiritual yang tidak dapat kugunakan. Ningki merenung sejenak. Eh, tadi aku mendengar ada gerakan. Kenapa hanya ada anak kecil di sini? Nak, apakah kamu melihat seekor harimau putih berlari ke arahmu? Tak jauh dari situ, dua orang wanita dan seorang pria berjalan mendekat. Mereka berpakaian seperti pendekar pedang, tetapi mereka tampaknya bukan dari Yang King City. Mungkinkah pohon ini tersambar petir? Sangguan Feksuan bertanya dengan bingung. Saya bertanya kepadamu, apakah kamu melihat seekor harimau putih berlari lewat? Salah satu wanita itu berbicara lagi, menatap Ningki dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Dari mana datangnya harimau putih? Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tempat ini memang disebut hutan setan harimau, dan ada desas-desus bahwa ada seekor harimau putih yang memiliki kecerdasan spiritual. Namun, desas-desus itu hanyalah desas-desus, dan tidak ada seorangpun yang benar-benar melihat harimau putih itu. Bahkan jika seseorang mengaku telah melihat harimau putih, mereka tidak dapat memberikan bukti apapun. Selain itu, mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana mereka selamat setelah melihat harimau putih tersebut. Apakah benar-benar tidak ada harimau putih? Ekspresi kekecewaan tampak di wajah wanita itu. Tapi umpan yang kita taruh memang sudah hilang. Hanya makhluk seperti harimau putih yang bisa membawa sapi sebesar itu pergi. Wanita lain berkata sambil mengerutkan kening. Sangguan feksuan bergumam, mungkin ada harimau, tapi itu bukan harimau putih. Legenda tidak bisa dipercaya. Sepertinya mustahil untuk menangkap harimau putih sebagai hadiah ulang tahun guru. Sepertinya aku merasakan aura akar spiritual pada anak itu. Tiba-tiba, mata seorang wanita berkedip saat dia melihat mereka berdua. Akar spiritual, ada seseorang dengan akar spiritual di sini. Jika dia benar-benar memiliki akar spiritual, memberikannya kepada guru akan menjadi hadiah yang luar biasa. Mata sangguan feksuan berbinar gembira. Mereka bertiga saling berpandangan dan segera mengejar ke arah yang ditinggalkan Ningki. Sekte abadi memiliki sedikit bakat, jadi akan menjadi kontribusi bagi sekte jika mereka dapat menemukan seseorang yang dapat berkultivasi. Saat ini, semua sekte di prefektur leluhur sedang berebut bakat, itulah sebabnya mereka sangat gembira ketika mereka merasakan bahwa Ningki tampaknya memiliki akar spiritual. Hanya dalam waktu beberapa saat, mereka bertiga berhasil menyusul Ningki. Ningki penasaran dengan tujuan kunjungan mereka. Nak, teteskan darahmu ke sini. Sangguan feksuan berjalan mendekati Ningki dan mengeluarkan jimat giyok. Menguji akar spiritual, apakah ketiga orang ini dari sekte abadi? Mata Ningki bergerak sedikit saat dia menatap mereka bertiga dengan aneh. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari sekte abadi di sini. Dia benar-benar penasaran seberapa kuat ketiga orang ini. Apakah mereka lebih kuat dari para ahli bela diri di dunia tinju yang memiliki pencapaian hebat di alam pernapasan embryonik? Saya sudah menguji potensi saya. Orang yang menyerang saya adalah orang bijaksi yang dari Istana Ungu Murni. Namun, karena potensi saya terlalu rendah, saya tidak bisa memasuki Istana Ungu Murni. Ningki tersenyum. Istana Ungu Murni. Ketika sangguan feksuan dan dua orang lainnya mendengar ini, wajah mereka tanpa sadar berubah serius. Ketika Ningki melihat ini, dia langsung tahu bahwa Istana Ungu Murni tidak dianggap lemah di antara sekte abadi. Paling tidak, tiga orang di depannya tahu ini dan cukup takut pada Istana Ungu Murni. Ada seorang kultifator pendirian pondasi yang hebat di Istana Ungu Murni. Si bijaksi yang adalah murid langsung dari kultifator pendirian pondasi yang hebat itu. Ku dengar dia telah mencapai lapisan kedelapan pemurnian Ki. Karena dia sudah menguji dirinya sendiri, mungkin akar spiritual anak ini benar-benar tercampur. Kita tidak perlu lagi menyanyiakan jimat diok itu. Kedua wanita itu menyuarakan pendapat mereka. Sangguan feksuan juga dibujuk, tetapi dia masih sedikit enggan. Jika dia tidak dapat menemukan macan putih, dia tidak akan dapat menyenangkan gurunya. Jika dia tidak dapat menyenangkan gurunya, dia tidak akan dapat memperoleh teknik kultifasi berikutnya. Dia telah terjebak di lapisan ke-6 pemurnian Ki selama bertahun-tahun. Jika dia tidak berhasil menembus lapisan ke-7, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk mencapai pendirian pondasi di masa depan. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Pemurnian Ki dan pembentukan fondasi. Ning Ki sudah tahu apa yang sedang terjadi saat mendengar kedua istilah ini. Dia pernah mengalami alam serupa saat dia berada di alam yin agung. Sayangnya, teknik kultifasi dan pengalaman di alam yin agung tidak dapat digunakan di alam yang. Kalau tidak, ia akan memiliki teknik kultifasi sebanyak biji wijen. Salah satu dari mereka dapat digolongkan sebagai yang terbaik. Tunggu, jangan pergi dulu. Sangguan Vexuan menyipitkan matanya sedikit. 4.270 Menggunakan aku sebagai umpan. Mata Ningki bersinar dengan cahaya dingin. Perhatian ketiganya tidak tertuju padanya, tetapi pada saran sangguan Vexuan. Kakak senior sangguan, saranmu tidak buruk. Jika kita menggunakannya sebagai umpan, ada kemungkinan besar kita akan bisa menangkap harimau iblis itu. Salah satu wanita mengangguk perlahan. Wanita satunya terdiam beberapa saat sebelum mengangguk dan berkata, Kalau begitu, mari kita coba sekali lagi. Kalau begitu, mari kita coba sekali lagi. Jika masih belum ada jejak harimau iblis itu, maka kita harus memikirkan cara untuk mencari hadiah ulang tahun lain di sisa waktu. Jika tidak, saudara-saudara yang lain akan memberikannya kepada kita dan hanya kita yang tidak. Jika itu terjadi, guru pasti akan marah. Setelah ketiganya membuat keputusan, sangguan Vexuan bergerak dan mencengkram leher Ningki saat dia berjalan menuju tempat mereka memasang jebakan. Dari awal hingga akhir, mereka tidak meminta pendapat Ningki. Dari sudut pandang Ningki, mereka bertiga berasal dari sekte yang tidak ada hubungannya dengan jalan kebenaran. Atau, mereka bertiga tidak peduli dengan hidup dan mati manusia dan tidak peduli dengan bahaya menggunakan Ningki sebagai umpan. Hei, anak ini juga sangat pemberani. Dia bahkan tidak menangis atau membuat keributan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi sebuah lubang. Saat mereka hendak melemparkan Ningki ke dalam lubang sebagai umpan, salah satu wanita itu menatap Ningki dengan heran. Kalian semua akan mati. Mengapa aku harus menangis? Ningki diam-diam meninju pelipis sangguan Vexuan. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus kepalanya. Pada saat berikutnya, dia menggunakan tubuh sangguan Vexuan sebagai batu loncatan dan tiba-tiba menendang tanah. Dia melesat kepelukan wanita lain seperti bola meriam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dada wanita itu tertusuk. Desir. Swis. Dua kobaran api yang berkobar keluar dari tubuh mereka. Satu-satunya wanita yang masih hidup terkejut saat melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Dia adalah seorang kultifator alam pemurnian ki tingkat ke-6 dan kakak senior serta kakak senior alam pemurnian ki tingkat ke-5. Bagaimana mungkin mereka bisa dibunuh oleh seorang anak berusia 4 atau 5 tahun? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat dia sadar kembali, Ningki sudah muncul di depannya. Wanita itu tanpa sadar menembakkan jimat kuning. Ledakan. Jimat itu berubah menjadi petir dan membombardir Ningki. Apakah dia mati? Wanita itu menatap Ningki dengan ketakutan saat dia mundur. Seluruh tubuh Ningki hangus menghitam, dan gumpalan asap hijau mengepul darinya. Rasa sakit yang hebat disalurkan dari sarafnya ke otaknya. Dia memaksa matanya terbuka dan melihat ketakutan di wajah wanita itu. Metode orang-orang dari sekte abadi memang lebih kuat daripada metode para kultifator. Namun, wanita ini tampaknya tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Selain itu, dia takut padaku. Seharusnya tidak sulit untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, sosok Ningki menghilang lagi dan mendekati wanita itu seperti hantu. Wanita itu terkejut dan menembakkan jimat kuning lainnya. Setiap jimat lima petir harganya lebih dari seratus keping emas murni, dan dia hanya punya dua. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak berusia empat hingga lima tahun bisa selamat setelah terkena jimat lima petir. Kali ini, Ningki sudah siap. Begitu dia mengangkat tangannya, dia mengubah posisinya dan dengan mudah menghindari jimat lima petir. Ledakan. Jimat lima guntur meleset. Sementara itu, Ningki muncul di depan wanita itu. Tidak, jangan bunuh aku. Mata wanita itu menampakkan ekspresi ketakutan. Dia berada di tahap keempat alam pemurnian Ki. Di dunia sekuler, kultifasinya sebanding dengan pencapaian agung alam pernapasan embryonik. Jika dia tahu seni bela diri dan cara bertarung, tindakannya pasti tidak akan begitu ke kanak-kanakan. Aduh! Ningki meninju dahinya dengan dingin, lalu mundur dan berdiri diam. Ketika api telah membakar wanita itu menjadi abu, dia segera duduk bersila di tanah dan mulai berlatih manual kondensasi Ki. Beberapa serangan tadi, ditambah serangan jimat lima petir, pada dasarnya telah menghabiskan energi vital dalam tubuhnya. Jika dia tidak pulih, akan sulit bagi tubuhnya untuk pulih dari cedera yang disebabkan oleh sambaran petir. Dua jam kemudian, energi vitalnya telah pulih sedikit. Ningki menatap luka-luka di tubuhnya dengan ekspresi serius. Bahkan jika dia pulih dari luka-luka ini, akan ada bekas luka yang mengerikan di tubuhnya. Hari ini agak berbahaya. Ningki mendesah dalam hatinya. Dia telah membunuh tiga orang kultifator dalam sekejap, terutama karena mereka meremehkannya. Yang lebih penting, itu karena Ningki telah melihat bahwa sangguan Vexuan dan wanita lainnya memiliki kultifasi yang lebih tinggi. Dia telah melenyapkan dua musuh kuat dalam sekejap untuk membunuh kultifator wanita terakhir. Meski begitu, dia telah lengah dan terkena jimat itu. Cedera di tubuhku tidak mudah diatasi. Ningki mengalami sakit kepala. Ketika kembali ke Ning Mansion, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan luka-luka di tubuhnya. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sesuatu pada tiga mayat hangus di tanah. Secara logika, benda-benda biasa seharusnya terbakar oleh Scorching Sun Fizz miliknya. Karena api Scorching Sun Fizz tidak dapat membakar benda-benda tersebut, bisa jadi benda itu adalah benda dari sekte abadi. Mata Ningki berkedip saat dia mengumpulkan semua benda yang tidak terbakar oleh Scorching Sun Fizz. Tiga manual giyok, satu botol porselen, dan dua jimat giyok. Jimat giyok dan salah satu manual giyok ditemukan pada sangguan Vexuan. Metode Budidaya Ningki menyipitkan matanya saat dia membolak-balik tiga buku panduan giyok. Memang, itu adalah metode kultivasi dari sekte abadi yang disebut seni pemurnian giyok. Metode kultivasi dalam tiga buku giyok itu sama saja. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa metode kultivasi sangguan Vexuan dibagi menjadi enam tingkatan. Metode kultivasi wanita lainnya berada pada tingkat kelima, dan buku panduan giyok wanita terakhir hanya berisi metode kultivasi dari tingkat pertama hingga keempat. Metode kultivasi semacam ini seharusnya tidak terlalu mendalam. Namun, ketiganya memiliki level yang berbeda. Jelas, tidak mudah untuk mendapatkannya di sekte abadi. Tidak heran mereka ingin menangkap harimau iblis untuk ulang tahun guru mereka dan mendapatkan sisi baiknya. Ningki hanya menyimpan buku panduan giyok itu pada sangguan Vexuan dan menghancurkan dua buku panduan giyok lainnya. Meskipun api tidak dapat membakarnya, pukulan Ningki mengubahnya menjadi debu. Ramuan apa yang ada di botol porselen ini? Ningki membuka botol porselen itu dan melihat empat pil obat mujarab berwarna putih dengan aroma obat yang kuat. Namun, Ningki tidak akan meminumnya sebelum ia memahami hasil pil obat mujarab itu. Dua jimat giyok yang tersisa samar-samar memancarkan aura jimat lima guntur yang telah digunakan wanita itu sebelumnya. Hasil panen yang cukup melimpah. Ningki menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Kemudian, dia menyapu ketiga mayat itu ke dalam lubang dan menguburnya dengan tanah kuning. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Tak lama setelah dia pergi, sepasang mata hijau bersinar di tengah hutan lebat. Sepasang mata ini tampak dipenuhi keraguan dan kebingungan. Ningki tidak kembali ke Ningmansion. Terima kasih telah menonton!